Intro Namaku Hazim Sabutro Kebanyakan orang mengenal dan memanggilku Hazim Sudah satu tahun Aku tinggal di asrama pesantren mahasiswa Yang ada di dalam masjid ini Masjid Fatimah Tuz Zahro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid Fatimah Tuz Zahro Masjid yang besar Masjid yang dari awal aku mendatanginya Membuatku sangat kagum Masjid yang tanpa adanya pintu Menandakan bahwa Masjid ini terbuka bagi siapapun Bahkan Sebagai tanda bahwa tak ada penghalang Bagi seorang hamba Yang hendak menikmati kesendirian Dan mengadu seluruh apa yang ada di dalam hatinya Hanya berdua dengan Allah SWT Bukan hanya rutinitas muslim saja yang bisa dilakukan Bukan hanya beribadah berjamaah saja yang bisa ditujukan Bukan hanya menghadiri masjid saja yang bisa diupayakan Tapi Masjid Fatimah Tuz Zahro Benar-benar masjid yang menjadi fasilitas Bagi masyarakat sekitar dalam hal kebutuhan Masjid yang memiliki visi sebagai pusat ibadah Tarbiyah Dakwah Dan ukhwah Menghadirkan kegiatan-kegiatan besar lain Bagi jamaah sekitar Bahkan masyarakat di seluruh kalangan lainnya Uniknya lagi Masjid ini selalu mengadakan kegiatan besar di bulan suci Ramadan Kajian sore yang ditutup buka puasa setiap harinya Tarawih merdu satu jus satu malam Imam yang selalu dinanti Serta Yang tak kalah ditunggu kehadirannya Malam ikhtikaf bagi masyarakat umum Yang mana Suasana Kiamul Lail Sangat dinanti-nanti Doa sepertiga malam di penghujung Kiamul Lail Sepanjang 10 hari Ramadan Tak jarang Menghadirkan isat tangis bagi insan yang mendengarkannya Sayangnya Ramadan di tengah pandemi setahun lalu Tak mampu menghadirkan banyak hal seperti yang sebelumnya Tapi Alhamdulillah Dengan semangat dakwah yang tinggi dari setiap pengurus yang ada di masjid ini Kami tetap bisa mengadakan kegiatan di tengah pandemi Yang paling mengesankan buat aku Di masjid Fatimah Tuzahro Aku bisa memperbaiki bacaan Al-Quran di sini Semua imam berdu sekali ketika melantunkan ayat-ayat suci Kalam ilahi yang diwayuhkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW Aku yang awal benar-benar merasa minim dalam ilmu Di sini aku Alhamdulillah Benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak Fikih Akidah Hadith Ilmu menjadi muslim yang baik Dan yang lainnya Sejak masuk di asrama pesantren mahasiswa Mahjid Fatimah Tuzahro Yang biasa dikenal dengan Pes Mama Faza Alhamdulillah Aku merasakan manajemen waktuku semakin baik Amal yaumiku kini mulai tertata Bahkan aku pun hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid Kini setelah setahun di sini Aku berharap Semoga aku bisa menjadi satu dari orang yang kelak mendapatkan naungan Allah nantinya Amin Alhamdulillah Ya Allah Ternyata Jadi santri itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton